Seseorang warga bernama Suharto mengatakan, Ketua RT Kawasan Lebak Bulus tidak pernah meminta uang hingga 100 juta rupiah kepada Dewi Persik. Menurutnya, ucapan Ketua RT tersebut ada perbedaan penyampaian kepada pedangdut ternama itu. Diketahui, Dewi Persik menitipkan sapinya yang hendak disembelih ketika Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah itu tidak secara langsung melainkan melalui sang sopirnya. Suharto yang mengaku menyaksikan langsung pada saat penyerahan sapi kurban milik Dewi Persik itu, tak ada ucapan permintaan uang dari Ketua RT Kawasan Lebak Bulus. Wah, itu salah besar, sopirnya saja yang budek, ujar Suharto selaku panitia kurban di Masjid Babul Hoirot, Cilandak, Jakarta Selatan. Suharto menegaskan bahwa Ketua RT tak pernah meminta uang pun kepada Dewi Persik. Menurutnya, tak ada sepatah kata pun Malkan meminta uang ke mantan istri Aldi Tahir itu. Bilang Pak RT tuh, jangankan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 100 juta rupiah pun nggak mau. Pak RT nggak mau ambil risiko, kalau ada apa-apa dengan anak buahnya, siapa yang mau tanggung jawab, bebernya. Sementara itu, Camat Cilandak, Jaharudin mengatakan bahwa kejadian tersebut hanyalah misinformasi atau salah informasi antara kedua belah pihak. Ia juga menegaskan atas dasar itu, kedua pihak antara Dewi Persik dengan Ketua RT itu diharapkan bisa saling menurunkan emosinya masing-masing. Mediasi udah ada kemarin, tapi kami tetap akan melakukan hubungan pedekatan kedua belah pihak nanti dengan Pak Kapolsek, ucapnya. Sebelumnya, pedangdut Dewi Persik geram karena hewan kurban miliknya diduga ditolak oleh Ketua RT salah satu wilayah di Lebak Bulus. Informasi itu disampaikan langsung oleh Dewi dalam unggahan di Instagram pribadinya. Melalui keterangan dalam unggahannya itu, Dewi menjelaskan bahwa Ketua RT itu tidak menerima hewan kurban miliknya dengan alasan daging kurban di wilayah tersebut sudah banyak. Tidak berhenti sampai di situ, Dewi diminta membayar 100 juta rupiah apabila mau dibantu untuk bisa berkurban. Tentu saja, Dewi merasa tidak terima dengan adanya hal itu, sampai-sampai ia mengunggah ke media sosial. Terima kasih telah menonton!